Oke setelah itu kita akan coba memodifikasi item-item di bawahnya Jadi ini untuk bagian header setelah itu kita memiliki di bagian content ya Dan disini kita sudah memiliki suatu div for Jadi untuk pekerjaan rumah ya Oke nah disini kita perlu menambahkan sesuatu checkbox ya Jadi kita ingin membuat item tersebut kita jadikan set status menjadi done atau juga in progress Oke jadi kita akan menambahkan default state checkbox untuk website ya Kita akan menggunakan yang ini ya Jadi disini ada yang namanya itu div class form check Kita copy Lalu kita coba letakkan pada bagian sini ya Oke kita simpan Oke setelah itu bisa kita coba untuk preview pada view go go Dan checkboxnya itu akan berada di sisi atas ya Dan disini saya akan menghapus textnya Jadi kita hanya memiliki satu checkbox saja Seperti ini Oke Tapi ini dia akan Menjadi error ya Karena dia tabrakan dari form check ini Nah sekarang tugas saya adalah Memindahkan isi tugas ini Kedalam default checkbox Kedalam default checkbox Oke Dan P ini bisa kita hapus Karena kita tidak butuh lagi Jadi akan rapi seperti ini Wow Amazing ya Nah sekarang Saya ingin Bahwa item ini menjadi Sisi kiri Bukan di tengah lagi Dan disini kita hanya memiliki div class pekerja rumah Oke Jadi saya melakukan perulangan pada div class tugas ini ya Dan disini Saya rasa kita bisa membuat suatu row Lalu di class tugas ini Kita akan berikan suatu call lg12 Kita simpan Dan preview maka akan seperti ini ya Dan disini bagian tugas ini Kita akan masuk ke dalam label class form check label Disini tugas Disini kita kasih label item ya Sorry class item Jadi dari tugas Itu kita tembak ke bagian item Oke Tapi disini Sepertinya kita bisa mengatur dulu Untuk tugas Kita kasih margin bottom ya Sekitar 20 pixel Nah Kalian ingat tidak Ketika kita ingin membutuhkan margin Kita tidak perlu mengaturnya Kita menggunakan CSS Oke Jadi kita dengan mudahnya Kita kasih margin bottom 5 Oke Kejauhan 3 aja ya Oke cukup ya Lalu Di bagian class ini Kita juga bisa memberikan Label ini ya Jadi saya ingin Ke bagian tugas Lalu kita masuk ke dalam item Dan kita akan memberikan font size nya itu Oke Sekitar 18 pixel Oke Jadi akan terlihat lebih besar ya Coba saya kasih 20 Oke cukup ya Dan disini Kita bisa Berikan Text align Left Oke Nah seperti ini ya Dan ini tidak aktif Kenapa Nah karena kita tidak dapat memberikan Text align Left ini ternyata Jadi ada cara khususnya Kan tadi kita coba Untuk menambahkan Text left kepada item ya Tapi tidak berhasil Jadi Sebenarnya Si item ini juga Sudah memiliki Text Text left nya itu Sorry Text align nya itu Left ya Kiri ya Tapi itu ditolak oleh Sebagian tugas Jadi di bagian tugas ini Kita kasih Text Left Seperti ini ya Kita simpan Lalu kita coba preview Maka akan seperti ini Oke Ini bisa kita checklist Sesuka hati kita Seperti ini ya Nah ketika kita checklist Kita ingin Membuat Pekerjaan ini done Oke Nah disini Pertama saya mau kasih jarak lagi Biar tidak terlalu dekat Oke Good Nah Sekarang adalah Kita perlu memberikan Suatu Metode Atau metode Kepada Si checkbox ini Jadi nanti Di bagian Tip ini Di bagian On click ya Misalnya di bagian On click Seperti ini ya Nanti kita akan Berikan suatu Event Menggunakan Vue.js Oke Oke